Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku Yuki Senegar kali ini aku berada di channel YouTube Armada Sakti Official dan aku nggak sendirian aku bareng bintang tamu yaitu salah satu buku di Armada Sakti Entertainment pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe dan jangan lupa channel Armada Sakti Official untuk seberang-berang kita langsung aja itu kita bakal podcast tentang misteri yaitu yang tentang mistis-mistis pastinya yuk ikuti terus apa aja yang bakal bertanya dengan seorangku yang berpengalaman di dunia misterius Halo Mas Halo Kak dan Mas siapa? Oh Mas Lutfi terus umur berapa sih Mas? Kalau umur sekarang sih baru 19 Wow baru 19 muda banget ya Mas ya terus kerjanya apa sih Mas? Kalau boleh tahu nih kalau di dan ini berpengalaman sih sebagai kru di salah satu PH ya di Armada Sakti Entertainment terus bisa juga jadi talent berapa lama Mas? Berarti serba guna ya Mas ya oh berarti ini apa banget ya udah bisa jadi talent jadi juga hebat udah berapa lama Mas? berkerja di Armada ini? untuk berapa lamanya sih seri setahun udah lumayan lama ya Mas ya oh iya ini Mas mau nanya denger-dengar katanya Mas ini kan eh sebagai kru kayak ikut di jelajah misterius gitu ya Mas yang mistis-mistis gitu ya apa bener Mas? Bener gitu oh bener mau tanya Mas eh selama ikut-ikut begitu tuh itu apa sih yang dirasain Mas? kalau yang dirasain pas awal pertama kali ikut itu ya emang pasti sudah takut nggak mungkin setiap orang yang takut apalagi kan orang awam langsung terjun ke tempat mistis gitu kan ya awal sih takut banget itu kalau ngeliat orang yang keseluruhan kan karena tidak bisa ditonggung atau gimana kan tapi semenjak kesini-sini ya setakutnya ya orang berkurang lah gitu ya udah ngomong itu takut dunia iya iya tapi awal mula terjun ikut sebagai kru yang untuk apa namanya menjelajahi hantu-hantu gitu Mas pernah langsung serupan nggak sih kejadian pertama? oh kejadian di lokasi? iya pertama kali terjun ke situ kalau di lokasi itu nggak ada sih nggak ada yang serupan paling itu ada salah satu kru juga dia itu katanya ngeliat ngeliat batu sosok pas malah di depan-depannya gitu dia itu kaget langsung jatuh setelah itu sampai di base camp masih takutkan kan sampai hidungnya tuh luar darah sampai mimisan oh itu dia ngeliat maksudnya ngeliat makhluk apa Mas? kok sampai luar darah? kalau mahluknya apa kurang nggak tahu gitu tapi sih sayang itu karena mungkin dia nggak sosial kali ya jadi buat pelaksinya dia nggak ada sosial juga sih oh berarti emang nyata kru darah gitu ya Mas? iya wah ternyata emang nggak semudah yang kita bayangin ya kalau kita tonton sih kayaknya ah boongan gitu ya rekayasa ternyata emang ada ya Mas ya Mas Lupi ya terus berapa lama Mas ikut yang namanya menjelajahi hantu? kalau mau menjelajahi tempat-tempat istri itu terus kita pikir berapa? 4 bulan ada ya? oh 4 bulan 4 bulan, 6 bulan oh 4 bulan iya 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 tapi nggak ada apa namanya kelupesahnya gitu Mas maksudnya nyaman-nyaman aja atau gimana Mas? ya namanya dua-dua-dua an ya ya kita harus nyaman aja gitu ya walaupun kadang yang ngerasa badan sakit gitu gimana tau karena mungkin ada yang iseng atau gimana gitu kabar yang ikut, meneranak juga oh, berarti mas, maksudnya setelah habis rutin itu ngerasain badan sakit gitu? iya, ngerasain badan sakit, mual-mual, gitu ya mau letak itu biasanya karena apa sih mas? kalau boleh tahu ya yang penting karena mereka gak suka rutin itu tapi kan emang tujuan dan niatnya rutin itu baik buat ngangkat cerita mereka tentang legendanya gimana itu gak ada kayak niat buat musik mereka gak tahu sejarahnya jarang tapi mas, belum pernah ya maksudnya diri sendiri untuk terhasukan ya? buat nama yang isi, alhamdulillah belum pernah belum pernah, alhamdulillah ya mas ya karena kan kalau denger-dengar dari cerita orang kalau kita udah sering kesurupan tuh enak ya rasanya bawaannya takut apa namanya berat banget ya, capek ya apa ini kalau buat kesurupan enggak sih kalau dikira-kira bukang wajah kayak suara-suara terus kayak minta suara ketawa suara nangis terus tapi itu nyata mas denger ya? itu nyata satu crew satu team nih dengar semua itu suara semua yang dengar itu suara cewe nangis tapi pernah gak maksudnya pas mau syuting itu pernah buat adegan kayak cuma udah kayasa doang kesurupan pernah gak sih mas? gue selama ini sih alhamdulillah belum pernah jadi kita mainnya yang relais sih terus dengan 4 menit-menit setiap alhamdulillah berarti memang abril gak pernah rekayasa ya mas ya iya 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 terus yang maksudnya selama mas menjelajahi itu yang paling mistis di tempatnya itu gimana sih mas? kalau boleh ceritain sedikit deh tempat yang paling selama selama ini mas dilajahi yang paling sangat bisnis banget tapi yang 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 gore sih biar yang makan batu oh batu itu beratnya boleh gak ceritain sedikit aja sepatutnya nanti penonton aku kan penasaran jadi mereka cari tau sendiri gitu jadi awalnya tuh itu udah datang itu keadaannya hujan 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 selang beberapa menit sekitar setengah jam jam berhenti udah masuk hidup ke bangkang tuh masuk naiknya jauh itu langsung minta lagi terus minta lagi sekitar 15 menit terlendak pas lagi hujan jadi halangannya sih hujan disitu terus disitu juga tim banyak merasa diganggu sih banyak penggunaan berkastral gitu karena mungkin yang disitu gak suka berhenti tapi yang kita baik kita masuk hidup dan disitu ada salah satu makam sheikh yang penyebar agama islam di di situ namanya itu sudah balik dan sebelum masuk kita di kita minta izin kita doain misalnya itu kita jalan nah disitu ada tuh di salah satu titik di bawah itu tepatnya di poin bangku itu itu bikinnya emang dia yang sering menanggu di orang-orang di orang-orang di situ dia iseng lah iseng gimana mas maksudnya iseng kayak suka nampak film oh iya berupa apa itu mas handlin kalau tapi saya gak tau sih karena saya kan orang apa ya gak bisa ngeliat ini gak ngerti itu dia bentuknya apa ya berarti pas mas mau di halangin dengan hujan karena mereka belum menerima kali ya iya tapi disitu kita dapat pesan dari salah satu muridnya seorang Bali dari mbak 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 kita dapat salah satu pesan dari muridnya seorang Bali dari mbak jatung dia jangan sampai mengenceng lah disini kan sudah banyak orang yang dateng tuh bukannya cuma siarah tapi itu dia ingin ngambil kusaka jadi itu kebanyakan bukan orang-orang yang mau pure siarah mau doain yang mau ngambil ilmu gitu ya mas banyak yang minta minta apalah gitu punya kayaan atau apa misalnya juga oh itu emang maksudnya kalau kita minta ilmu ke situ minta kayaan emang dikabulkan gitu kalau dekat-dekat mitos doang ya hmm oh itu juga ya ternyata jurusuran mas ini sampai ke tempat yang emang lebih mistis banget sampai warga aja kalau misalnya ke tempat itu emang sampai ke tempat itu emang mereka kalau misalnya melenceng minta kekayaan kita ini itu ya mas nggak bakal nggak bakal diterima ya mas ya emang bakal ada akibatnya malah ya iya tapi alhamdulillah sih pasti di sana di terima dengan bayi emang jadi emang nggak ada halangan yang berat lah iya 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 sukanya gimana mas kalau boleh tahu ya cerita sedikit jadi kan suka tahu penonton-penonton di armada ini oh ternyata seperti ini ya suka dan dukanya untuk menjadi ku di sebuah misteris mistis seperti ini mereka tahu gimana sih perjalanan mas lupfi perjuangannya terima kasih iya boleh silahkan 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 mas ya silahkan mas demikian kita nya kita mereka ask mereka dan kita berlatih dengan mereka jika mereka di saya tahu tentang maka jadi buat pelajaran buat semua buat tiga gue kalau misalkan datang tempat 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 apa misis itu kita harus gijet dulu dia juga sikat juga jangan sembarangan karena itu tempat tempat kamar dan membantu beren sih paling ya merasakan imersi merasakan kebelahan Hai dimana suruh bantu yaitu yang sama ini paling cuaca Oh cuaca Rakan emang kalau hujan ya iya benar-benar mungkin itu aja Mas pengalaman Mas Ruti selama menjadi itu untuk menjelajahi yang namanya hantu-hantu seperti itu mistis seperti itu ya Mas ya Oh iya Mas Busti boleh nih nanya-nanya lagi enggak boleh-boleh jadi kan selama udah ceritain nih selama perjalanan menjadi produksi misterius ini tapi kalau di pengalaman pribadi gimana sih Mas karena ngasih ngalaminya seperti itu kan apalagi ini kan sudah ketemu di lapangan nih ketemu hantu ketemu itu ini gitu ya paling buat pengalaman pribadi sih mungkin di PH ini kan ada cerita pendek juga gitu ya di rumah pendek nah pas tadi itu kejadiannya malu ya di syuting nah disitu tuh di sampingnya pasti lokasi syuting ternyata ada salah satu rumah kosong di situ awalnya sih saya nggak ngomong-ngomong sama tim yang lain karena takutnya saya ngomong terus tim yang lain jadi takut gitu atau gimana ternyata nggak saya doang yang denger ternyata yang lain juga denger gitu saya kira ah mungkin ini rumah sebelah kali kan ada suara cewek ternyata kok nggak sekali dua kali ini suaranya kayak gitu suara cewek oh berarti kayak buat film pendek itu juga kena mustri gitu Mas iya ada juga Oh itu boleh disebutin Mas boleh Mas dipromosikan tuh film pendeknya buat kalian jangan lupa sih di subscribe juga kita ada film pendek tentang mister itu horor maksudnya ada di armada film kreator sama pimpin gile official jadi pas tak itu pertama saya dengeran saya kira itu emang suara orang atau lagi ada yang main pimpin gile official itu ada teman saya tuh dia di bawah pohon mungkin dia kan bisa melihat juga ya kayak kayak gitu udah lihat disitu terus cek di mobil saya gantian kamera di depan nah dia awalnya sih temen saya yang di depan yang kamera jadi saya rolling sama dia dia untuk bikin depan saya mau masuk itu tiba-tiba pimpin mobilnya udah berhenti-henti sendiri jadi saya kaget bilang wah ini mah udah nggak beres tapi tetap dilanjut tuh selama shooting gitu itu suara nggak berhenti-henti tuh berarti emang emang dia ngusik ya mungkin mau ganggu ya masih ya yang penting dia terganggu juga sih iya 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 nggak ada yang di nggak ada yang shooting gitu jadi nggak ada RAM yang gini harus terganggu setelah itu sampai di base camp juga dia sampai ngikutin juga sampai di base camp tapi dia nggak berhasil masuk cuma di luar itu yang bisa melihat ya Mas jadi dia ngikutin sampai di luar maksudnya berdiri aja atau dimana Mas berdiri aja sih di bawah pohon gitu ternyata Mas sendiri juga pengalaman jogatnya ngeri juga ya Mas ya ngeri ngeri sedap itu apa namanya boleh tahu enggak Mas kayak tempat kan Mas menjelajah itu kan bukan di channel ini kan untuk buat edit bukan di channel armadanya ya untuk buat shooting itunya misteriusnya mistisnya di mana Mas boleh buat kalian kalau penasaran mau melihat lokasi-lokasi tempat shootingnya di mana terus tidak ada yang kebedaan apa yang selama shooting itu kalian jangan lupa subscribe ke TV Cinema Pictures disitu banyak di tempat-tempat angker dan kalian juga boleh komen nih di mana tuh ada tempat-tempat angker nanti kita bisa datangin ke sana pokoknya kalian jangan lupa like comment subscribe channel-channel YouTube yang disebutin Mas Bukti tadi dan pokoknya kalian terus tonton konten-konten yang ada di Armada Satya Musial bakal banyak konten-konten menarik yang akan di-upload disitu jangan lupa like comment subscribe dan jangan lupa share channel YouTube Armada Satya Musial sampai ketemu lagi selamat menikmati